Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga semuanya masih sehat walafiat ya. Amin. Kita lanjutkan lagi cerita yang terpotong kemarin. Dan semoga saja tetap bisa selesai hari ini. Oke kita mulai saja ceritanya. Fajar dan Aulia yang sudah sampai di halaman depan rumahnya. Terlihat terkejut saat melihat ada Uhti cantik sedang berbincang di depan rumah dengan ditemani Anissa dan Abdul. Bagaimana bisa dia kesini? Gumam Fajar dalam hatinya. Belum hilang keheranannya. Tiba-tiba dari dalam keluar mentari yang langsung berjalan setengah berlari ke arahnya. Kakak, pekik mentari sambil menghampiri Fajar. Fajar pun seketika terdiam dan melihat kesekelilingnya. Dilihatnya di situ masih ada beberapa santri juniornya yang duduk-duduk di bawah tenda di depan rumah Aulia. Dia merasa takut jika kelakuan mentari itu menjadi perhatian santri yang mengenalnya. Namun untungnya para santri remaja itu bersikap biasa-biasa saja. Karena mereka memang tak pernah mengenal dirinya. Fajar pun sedikit lega akan hal itu. Hanya Abdul yang terlihat olehnya begitu terkejut saat mentari memanggilnya kakak dan langsung mencium tangannya. Saat sudah berada di depannya. Ade, kamu ini ya kebiasaan banget. Kata Fajar saat mentari selesai mencium tangannya. Maaf kaki. Ade lupa. Serasa kita lagi di rumah soalnya. Kata mentari sambil cemberut manja. Karena dirinya seolah gak mau disalahkan atas sikapnya barusan. Aulia yang ada di samping Fajar pun tersenyum melihat kelakuan kedua kakak adik itu. Lalu mentari pun mencium tangan Aulia dengan raut muka yang masih cemberut. Aulia pun tersenyum melihat wajah cemberut manja mentari. Ade kenapa mukanya kusut gitu. Kayak nenek-nenek aja. Kata Aulia sambil tertawa kecil. Ih kakak. Sama aja kayak kak Fajar. Bukannya bantuin adik. Kata mentari yang makin cemberut saja. Loh memangnya bantuin apa adik. Tanya Aulia bingung. Ya bantuinlah. Loh kakaknya tadi ngomelin aku kak. Kata mentari yang masih memegang tangan Aulia. Aulia pun tersenyum sambil geleng-geleng kepala. Iya-iya kakak bantuin deh. Kata Aulia. Udah yuk kita ke rumah. Kamu jangan omelin si manja ini. Kan dia biasanya juga kayak gitu jar. Kata Aulia sambil tertawa kecil melihat Fajar yang masih melihat-lihat ke sekeliling halaman rumah Aulia. Lagian kamu sih takut amat ketahuan identitasmu. Lama-lama juga semua orang tahu siapa kamu loh jar. Kamu harus biasa dengan hal itu mulai sekarang. Kata Aulia yang langsung dilirik oleh Fajar. Iya bener tuh kata kak Aulia. Memangnya sampai kapan kakak gak mau akuin adik sebagai adik kakai. Bebas perlakukan kakak layaknya orang-orang kak. Kata mentari yang merasa terbantu oleh perkataan Aulia barusan. Fajar pun tersenyum. Lalu dia pun menatap ke arah adiknya seraya mengusap kepalanya. Iya sayang. Adik bebas deh mau ngapain juga nanti mah ya. Asal jangan di kantor aja ya. Kata Fajar sambil tertawa. Yah, sama aja bohong kalau gitu. Kata mentari yang awalnya sudah tersenyum pun kembali cemberut lagi. Sudah-sudah. Kalian ini ya. Malah cek cok di sini. Ayo kita ke rumah dulu. Kata Aulia menengahi. Sarah yang ada di belakang Aulia hanya geleng-geleng kepala saja. Dia benar-benar masih belum percaya dengan identitas Fajar saat ini. Dia pun kini bisa melihat bagaimana wajah Fajar benar-benar identik dengan mentari. Kalau Fajar cewek pasti secantik mentari. Pikir Sarah saat itu. Dan akhirnya mereka pun kembali ke rumah Aulia. Sesampainya di depan Abdul dan Mary. Fajar pun bicara. Kesini kalian berdua saja kak. Tanya Fajar pada Mary. Gak kok, mama kikin nginjinin kita kesini. Tapi harus di antar patio dan pengawal Tuan Putri. Kata Mary sambil tersenyum. Abdul hanya melongo saja setelah dengan jelas mendengar Fajar bicara dengan Mary. Setelah sebelumnya dia mendengar dan melihat bagaimana mentari memanggil Fajar dengan sebutan kakak. Jadi siapa sebenarnya Fajar ini? Pikir Abdul saat ini. Fajar yang sadar dengan reaksi dari Abdul. Akhirnya dia duduk di dekat Abdul. Sambil menghela nafasnya sejenak. Fajar pun bicara. Baiklah Dul. Ana akan cerita pada Antum sekarang. Mentari ini adalah adik kembar Ana. Ternyata Ana adalah anak Pakinan yang hilang 20 tahun lalu. Kata Fajar yang membuat Abdul langsung melongo. Jadi Fajar ini adalah anak orang terkaya saat ini. Gumam hati Abdul yang masih tak bisa mencerna apa yang didengarnya barusan. Dia masih tak percaya jika tak melihat dan mendengar perkataan mentari dan Mary. Jadi Antum ini. Kata Abdul yang ingin meyakinkan jika dirinya tak salah dengar. Kata-katanya terhenti saat terdengar mentari bicara. Iya kak. Aku adiknya kak Fajar. Kata mentari yang tersenyum manis pada Abdul. Senyuman mentari itu jelas membuat Abdul terhenyak. Bagaimana tidak, dia yang selama ini hanya tahu Aulia sebagai gadis tercantik yang pernah dilihatnya. Kini matanya baru menyadari kalau ada yang lebih cantik dari Aulia. Bahkan sedang tersenyum padanya. Namun Abdul langsung menguasai dirinya. Sadar Dul, dia bukan kelasmu. Apalagi dia adik dari temanmu. Dan anak orang yang paling kau kagumi. Itulah kata hati Abdul saat itu. Melihat senyuman mentari yang sempat membuatnya gugup. Membuat Abdul hanya manggut-manggut saja. Saat mereka sedang berbincang. Tiba-tiba mereka melihat ada sebuah mobil sedan dan diikuti sebuah mobil box di belakangnya. Fajar yang melihat itu pun sudah bisa menerka. Mungkin itu orang yang dimaksud Tante Jessica-nya. Orang yang disuruh membuat jaringan komputer di pondok. Dan benar saja. Setelah mobil terparkir. Terlihat seorang pria dan wanita turun dari sedan mewah itu. Saat sudah terlihat dari dekat Fajar dan gadis-gadis di situ sontak terkejut melihat siapa yang datang. Kak, bukankah itu Kak Paulina ya? Tanya mentari yang masih mengenali Paulina yang sempat berkenalan di rumah Anissa. Iya deh, kata Fajar sambil melirik ke arah Anissa. Karena hanya dirinya yang tahu Paulina lebih jauh dibanding semuanya. Fajar dan Anissa saling lirik setelah melihat Paulina berjalan makin dekat ke arah mereka. Ade tahu gak siapa bapak-bapak itu? Tanya Fajar bertanya pada adiknya. Iya kak, Ade masih ingat namanya. Dia bawahannya Ata Jessica. Ahli IT juga kayanya. Kalau gak salah namanya Pak Jonas. Satu almamater dengan Papa sama Ata dulu. Tapi beda angkatan. Jelas mentari, yang tak sempat melanjutkan bicaranya karena orang yang dibicarakannya sudah dekat dengan posisi mereka saat ini. Pak Jonas segera membungku hormat pada mentari dan Fajar yang duduk berdampingan. Selamat sore non mentari. Salam kenal Tuan Muda. Saya Jonas. Yang diperintah Bu Jessica untuk mengurus masalah di sini. Kata pria parubaya yang bernama Pak Jonas itu. Dan ini kenalkan putri saya Tuan Muda. Namanya Pulina. Dia baru masuk kerja di perusahaan sebulan ini. Lanjut Pak Jonas yang mengenalkan Paulina pada Fajar dan Mentari. Fajar dan Mentari pun mengangguk seraya tersenyum bersamaan pada Pak Jonas dan Paulina. Namun Paulina yang berada di belakang Pak Jonas terlihat raut wajahnya menampakkan keterkejutan yang luar biasa. Dia jelas mendengar jika Fajar. Orang yang dikenalnya sebagai pemuda biasa-biasa yang misterius. Kini dirinya jelas bisa melihat jika pemuda biasa yang sudah memikat hatinya itu disebut Tuan Muda oleh ayahnya sendiri. Dia yang tahu ayahnya adalah pegawai penting di perusahaan yang masih jadi anak perusahaan Keen Corporation. Langsung bisa menebak. Jika Fajar dan gadis yang disebut non-mentari oleh ayahnya itu adalah putra dan putrinya bos besar mereka. Nah, kenapa malah diam? Kata Pak Jonas sambil menoleh ke arah Paulina yang masih berdiri terpaku di belakangnya. Eh iya pah, maaf. Kata Paulina yang nada bicaranya gugup karena ketahuan sedang melamun dan menatap ke arah Fajar. Paulina pun segera maju ke depan Fajar dan mentari. Dia menyalami semuanya terkecuali Fajar dan Abdul yang sama-sama menyalaminya tanpa bersentuhan langsung. Apa kabarnya mbak? Eh silahkan duduk dulu. Kata Fajar yang merasa sudah tanggung kalau jati dirinya kini diketahui oleh Paulina. Alhamdulillah mas. Kata Paulina singkat. Mendengar jawaban putrinya itu. Pak Jonas langsung melotot pada Paulina. Lantas dia pun bicara. Kamu jangan lancang nak. Beliau ini adalah tuan muda dan komisaris Keen Corporation. Jangan panggil seperti itu. Kata Pak Jonas yang tak tahu kalau anaknya sama tuan mudanya sudah kenal sebelumnya. Fajar pun tersenyum mendengar perkataan Pak Jonas. Dia pun bicara lagi. Tidak apa-apa pak. Saya dan mbak Paulina sudah saling mengenal kok. Kita gak sengaja dulu pernah bertemu di mal. Dan bapak juga saya memanggil saya biasa saja pak. Kalau panggilan itu. Saya jadi risih loh pak. Kata Fajar yang sebenarnya dirinya juga tadi terkejut kenapa Pak Jonas bisa langsung memanggilnya tuan muda. Oh begitu rupanya ya. Baiklah kalau begitu. Jadi sebaiknya bagaimana saya panggil tuan muda. Kata Pak Jonas yang masih ragu memanggil Fajar dengan sebutan apa. Ya apa saja pak. Asal jangan yang itu saja. Kata Fajar yang selalu tersenyum ramah di akhir kata-katanya. Baiklah tuan muda. Saya panggil mas aja kalau gitu ya. Kata Pak Jonas lagi. Iya pak. Itu lebih enak didengar. Jawab Fajar yang membuat Paulina benar-benar merasa kagum dengan sikap pemuda yang sudah sejak awal pertemuan dulu bisa membuat hatinya terjerat. Paulina ingat kejadian di mal dulu. Dan kini misteri kartu hitam milik Fajar itu pun terbongkar. Tak heran pemuda yang dulu terlihat biasa-biasa saja memiliki kartu hitam elit. Bahkan membayar HP-nya yang harganya puluhan juta tanpa banyak berpikir lagi. Jelas sudah kini, pemuda itu memang bukan orang sembarangan. Dan uang segitu tak ada apa-apanya buatnya. Dalam hati Paulina kini merasa bersyukur dia tak memperlakukan Fajar buruk waktu itu. Jika saja dia mengikuti sikap mantan cowoknya waktu itu, pasti hari ini dia akan merasa malu bertemu dengan Fajar. Saat dirinya sedang mengenang pertemuan dengan Fajar di mal dulu, terdengar ayahnya bertanya padanya, Jadi benar kamu udah pernah bertemu dengan Mas Fajar sebelumnya nak? Kenapa kamu tak pernah bilang sama papa? Kata Pak Jonas penasaran. Iya pah, dulu kita pernah bertemu di mal. Sama Mbak Anissa juga. Tapi Lina gak tau siapa Mas Fajar ini pah. Jawab Paulina seadanya. Benar juga sih. Papa juga baru tau beberapa hari ini dari Bu Jessica. Kata Pak Jonas yang memang baru diberitahu Jessica soal identitas Fajar beberapa hari sebelum meninggalnya Kiai Hamdan. Oh jadi begitu ya Pak. Jadi siapa saja yang tau identitas saya Pak? Tanya Fajar penasaran. Dia ingin tau berapa banyak orang yang tau identitasnya. Tidak banyak Mas. Yang tau cuma orang yang dibawah Bu Jessica langsung. Selain itu tak ada lagi. Pimpinan perusahaan saya disini saja gak tau Mas. Jelas Pak Jonas. Oh begitu ya. Kalau gitu sebentar ya Pak. Saya mau telpon dulu. Kata Fajar yang langsung membuka kontak di HP-nya. Lalu dia pun menelpon di tempat itu juga. Karena menurutnya tak ada yang perlu disembunyikan lagi pada orang-orang yang ada di situ. Setelah telpon tersambung. Fajar pun bicara. Assalamualaikum te. Maaf Fajar ganggu waktunya te. Kata Fajar saat sudah terdengar telponnya tersambung. Waalaikum salam. Iya sayang ada apa? Tumben telpon ate. Kata wanita di seberang telpon. Ini te. Fajar mau tanya dikit sama ate. Apa ate Cindy kayak ate Jessica? Ngasih tau identitas Fajar pada bawahan ate langsung. Tanya Fajar pada wanita yang di telponnya yang tak lain adalah Cindy. Oh soal itu ya. Iya sayang. Kami sepakat untuk membuka identitas kakak pada orang-orang kepercayaan kita. Dan itu tak banyak kok sayang. Tenang aja ya. Ini juga atas saran papamu. Agar orang terpercaya kita bisa mengenal kakak jika mereka bertemu kakak. Dan bisa kakak langsung menggunakan mereka jika ada keperluan apapun. Jadi saat ini, semua orang kepercayaan atemu sudah tahu siapa dirimu sayang. Seperti Zara yang jadi kepercayaan ate anggunmu. Gak apa-apa kan sayang. Kata Cindy yang menjelaskan dengan detail pada Fajar. Iya te. Kalau begitu Fajar gak akan terkejut lagi seperti barusan. Kedepannya Fajar tak akan heran jika ada yang mengenali Fajar. Ya sudah kalau gitu te. Fajar tutup dulu telponnya. Salam saja sama om Irvan Yate. Kata Fajar yang langsung mengakhiri telponnya. Jadi begitu rupanya. Selain bapak, masing-masing orang kepercayaan tante saya juga sudah diberitahu siapa saya pak. Jujur saja. Saya yang minta identitas saya disembunyikan pak. Karena saya ingin menjalani kehidupan saya sebagai pemuda biasa saja pak. Saya belum siap buat masuk dan terjun mengurus bisnis keluarga saya. Itu saja si alasannya pak. Jadi mohon tutup rahasia ini ya pak. Bah juga ya. Kata Fajar pada pak Jonas dan Paulina. Keduanya pun mengangguk. Mendengar perkataan Fajar tersebut membuat Paulina merasa heran. Bagaimana bisa anak orang terkaya saat ini ingin menjalani kehidupan layaknya pemuda biasa. Sungguh suatu keanehan buat Paulina. Tapi dibalik keheranannya itu. Jelas membuat rasa kagumnya pada Fajar makin menguat saja saat ini. Baiklah kalau begitu pak. Apa yang bapak bawa di mobil box itu? Tanya Fajar yang langsung dijawab oleh pak Jonas. Oh itu beberapa perangkat komputer baru dan barang-barang yang mungkin dibutuhkan di sini mas. Kata pak Jonas yang mengejutkan Aulia. Dia pun melirik ke arah Fajar seraya berkata. Perangkat komputer. Kapan kamu minta dikirim perangkat-perangkat itu jar? Tanya Aulia heran. Fajar pun hanya tersenyum saja ke arah Aulia. Dan hal itu membuatnya jengkel. Kamu ini ya kebiasaan. Kalau ditanya suka gak jelas deh. Kata Aulia yang terlihat cemberut manja. Fajar dan yang lain melihat sikap Aulia dengan berbagai pikiran masing-masing. Ada yang merasa lucu. Ada pula yang merasa cemburu melihat kedekatan Fajar dengan Aulia. Karena hanya Aulia yang berani memanggil Fajar hanya dengan namanya saja. Mary sendiri tak pernah memanggil Fajar dengan nama Fajar langsung. Dari cara Aulia bicara pada Fajar. Dan reaksi Fajar pada Aulia. Jelas itu menyiratkan kedekatan hubungan di antara mereka. Saat semuanya berada di alam pikirannya masing-masing. Terdengar mentari bicara. Ya sudah kalau gitu bapak urus dulu keperluan bapak. Nanti kita ngobrol lagi. Kata mentari yang justru malah bisa bersikap dewasa saat ini. Singkat cerita. Pemasangan jaringan komputer itu pun selesai. Tinggal cara pengrogramannya saja. Dan cara penggunaan sistemnya. Alhamdulillah selesai sudah. Untuk sisanya saya serahkan pada putri saya saja mas. Biar dia yang jelaskan programnya sekaligus mengajari langsung orang yang akan pakainya nanti. Saya pamit duluan karena harus langsung ke Jakarta saat ini juga mas. Kata Pak Jonas yang langsung pamit pada Fajar dan meninggalkan Paulina di situ untuk melanjutkan pemerograman. Dan mengajarkan cara-cara penggunaan aplikasinya lebih lanjut. Wah ternyata mba ahli IT juga ya. Boleh dong nanti saya diajarin. Kata Fajar yang membuat Paulina tersipu malu. Karena di ruangan itu masih ada Aulia dan mentari yang ikut memperhatikannya sedang mengutak natik komputer di depannya. Abdul yang menyimak apa yang dilakukan Paulina pun tersenyum saja saat melihat muka Paulina memerah. Sungguh luar biasa pesona mujar. Gumam Abdul dalam hatinya. Kak Aulia. Maaf ini laptop yang diperuntukkan buat Kak Aulia. Mari saya kasih tau sedikit penggunaannya ya. Karena laptop Kak Aulia sama laptop Mas Fajarlah yang jadi kunci agar bisa mengaktifkan sistem semua komputer di sini. Silahkan Kak Aulia sama Mas Fajar masukkan sandi masing-masing secara terpisah. Sistem yang diprogram Papa tadi hanya akan bisa dibuka jika Kakak sama Mas Fajar memasukkan sandinya. Dua-duanya harus masukkan sandi masing-masing di link ini ya. Bisa dari laptop ini atau dari komputer lain selama ada jaringan internetnya. Ingat saja linknya yang ini ya. Jelas Paulina yang langsung difahami Aulia dan Fajar. Lalu mereka pun memasukkan sandi mereka masing-masing. Oke kita coba sekarang ya. Kata Paulina yang langsung melock out semua perangkat di situ. Lalu dia pun duduk di meja yang ada Abdul di situ. Ini nanti komputernya akan dipakai Mas Abdul ya. Kita coba buka linknya. Kata Paulina pada Abdul. Dan benar saja. Saat dibuka linknya langsung muncul permintaan memasukkan sandi. Lalu Paulina pun meminta Fajar dan Aulia memasukkan sandinya di laptop masing-masing. Dan link pun langsung terbuka. Oke sudah aman. Tinggal tools lainnya. Nanti saya ajari Mas Abdul sama yang mau dipekerjakan di sini nanti. Kata Paulina lagi. Oke mbak. Makasih ya. Kita istirahat aja dulu sekarang. Sudah mau maghrib. Mbak Paulina mau pulang sekarang atau bagaimana? Biar nanti Pak Tio mengantarkan mbaknya. Kata Fajar pada Paulina. Gimana nanti saja mas. Setelah maghrib aja kayanya. Soalnya tanggung pasti kemagriban di jalan mas. Jawab Paulina. Ya sudah kalau gitu kita ke rumah dulu. Kata Aulia yang mengajak semuanya kembali ke rumah. Setelah beristirahat beberapa saat. Fajar pun kini meninggalkan rumah Aulia untuk segera ke masjid dengan diiringi yang lainnya. Saat sudah masuk sholat maghrib. Terlihat Fajar berdiri dan langsung melantunkan azan maghrib yang begitu indah dan menyejukkan kolbu para jemaah yang sudah memenuhi masjid itu. Paulina yang baru tahu suara indah Fajar saat melantunkan ayat suci. Dirinya terlihat melongo saja seolah tak percaya jika suara indah itu keluar dari mulut Fajar. Pemuda yang menurutnya penuh kejutan. Dan sudah menghiasi hatinya dengan virus merah jambu. Melihat reaksi Paulina, mentari dan Aulia yang berada di samping kiri dan kanannya hanya tersenyum saja. Pasti hatinya kena tuh. Gumam mereka berdua dalam hatinya. Singkat cerita selepas maghrib, Paulina pun pamit dan akan kembali besok untuk mengajarkan cara penggunaan aplikasinya secara menyeluruh pada orang-orang yang akan memegang komputer itu. Dan rencananya sudah akan datang besok ke pondok. Sehabis Isya, Fajar yang selesai mengaji di ruang tengah rumah Aulia bersama beberapa santri yang kebagian ngaji jam itu pun kini terlihat keluar rumah. Dia pun bergabung dengan adiknya yang sedang menemani Aulia di depan rumah. Di situ ada juga merupakan dan Anissa. Dek, kakak belum sempat tanya tujuan kalian ke sini lho. Kenapa tiba-tiba kalian datang ke sini hari ini? Tanya Fajar penasaran dengan tujuan adiknya dan Mary. Mendengar pertanyaan kakaknya itu. Mentari pun tersenyum seraya melirik ke arah Mary. Lalu dia pun mendekatkan mulutnya pada telinga kakaknya. Sambil menutupi mulutnya sebelah kiri dengan tangannya dia pun berbisik pada kakaknya. Sebenarnya adik nganter orang yang kangen sama kakak saja. Hihihi, bisik mentari yang membuat Fajar geleng-geleng kepala. Kalian apaan sih pake bisik-bisik segala? Hayo ngomongin apa nih? Tanya Aulia saat melihat mentari berbisik pada Fajar. Namun berbeda dengan Mary. Dia seolah tahu apa yang dibisikkan mentari pada kakaknya itu. Itu terbukti dari muka Mary yang langsung menunduk dengan tersiku malu. Aulia yang melihat Mary menundukkan kepalanya pun heran. Hih kamu juga say. Ada apa sih say? Jangan-jangan kalian ngomongin aku ya. Kata Aulia sambil menatap ke arah Mary. Gak kok kak, itu mah si adik aja yang iseng. Tahu sendiri si adik gimana kak. Jawab Mary yang tak mau dirinya ketahuan gugup saat mentari berbisik pada Fajar tadi. Aulia dan Anissa hanya geleng-geleng kepala saja. Mereka memang tak mengerti apa yang dibisikkan mentari pada Fajar. Untungnya Fajar yang tahu pasti tujuan Mary dan mentari setelah dibisiki barusan. Dia langsung mengalihkan pembicaraan agar Mary tak terus ditanya-tanya Aulia lagi. Eh kak, kayaknya besok aku mau ke kampung dulu ya. Setengah hari saja, aku mau lihat situasi di sana langsung. Penasaran aku dengan perkembangan kasusnya. Kata Fajar yang berencana mengunjungi kampung tempat dibesarkannya dulu. Aku ikut ya kak, kata Anissa yang juga sudah ingin pulang ke kampungnya. Dan Fajar pun menyetujui. Obrolan pun dilanjutkan dengan penuh candaan. Semua ini mereka lakukan untuk menghibur Aulia agar tak larut dalam kesedihannya. Singkat cerita, pagi itu Fajar dan Anissa diantar ke kampungnya oleh patio dan beberapa pengawalnya. Hanya menyisakan beberapa pengawal saja di pondok yang sudah ditugaskan menjaga putri bos besar mereka. Di lain tempat, di kampungnya Pak Bayu. Kini terlihat Pak Bayu dan beberapa tokoh kampung dan tokoh desa di sekitarnya sedang melakukan pertemuan di rumahnya. Di depan rumah Pak Bayu nampak berdiri beberapa orang yang terlihat sangat tegap dan berseragam layaknya bodi guard profesional sedang menjaga rumah Pak Bayu. Yang mereka adalah orang-orang kinan yang ditugaskan menjaga rumah Pak Bayu dan warga di situ. Selain mengurus masalahnya dengan keluarga HS secara langsung, kinan pun membagi tim menjadi dua bagian. Tim ahli hukum dan staf ahli lainnya mengurus langsung dari hulunya yaitu berhadapan langsung dengan keluarga HS. Dan satu tim besar pun ditugaskan untuk terjun langsung ke lokasi demi menjaga kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Dan tim yang langsung ke lokasi untuk mengendalikan situasi di kampung dan desa di sekitarnya itu ternyata dipimpin Pak Doni. Yang memang dirinya kepala keamanan di keluarga kinan, Pak Doni dengan segudang pengalamannya bisa dengan mudah menguasai keadaan di situ. Dan saat ini, Pak Doni sedang berada di dalam rumah Pak Bayu untuk menyaksikan pertemuan para tokoh kampung yang daerahnya menjadi target pembangunan pabrik. Dan proyek pengembangan industri agribisnis yang sudah direncanakan bos besarnya. Saat pertemuan sudah mau selesai. Dan kini hanya terdengar perbincangan ringan layaknya ramah-tama antara para tokoh kampung. Tiba-tiba di depan rumah berhenti dua mobil hitam yang membuat para pengawal yang ada di depan rumah Pak Bayu langsung bergegas menghampiri mobil itu. Dan satu pengawal yang masih berada di pintu. Dia langsung masuk ke ruang tamu Pak Bayu setelah dia tahu siapa yang baru turun dari mobil. Maaf bos, kata pengawal itu pada Pak Doni. Iya, siapa yang datang? Jawab Pak Doni, itu bos. Pak Tio, datang bersama Tuan Muda. Kata pengawal itu yang jelas semua pengawal kinan sudah pasti tahu siapa Fajar walau Fajar tak pernah tahu jika dirinya sudah sangat dihapal wajahnya oleh semua para pengawal keluarganya. Pak Doni yang mendengar Tuan Muda-nya datang. Dia pun langsung berdiri dan bergegas keluar rumah. Hal ini membuat semua tokoh kampung kecuali Pak Bayu merasa penasaran. Siapa yang dimaksud Tuan Muda itu? Dan mereka pun mengikuti Pak Doni untuk menyambut kedatangan orang yang disebut Tuan Muda oleh pengawal tadi. Mereka merasa harus menghormati orang yang yang sudah begitu peduli dengan kondisi kampung mereka saat ini. Pastilah kedatangannya ke sini ada hal yang penting. Hingga Tuan Muda langsung datang secara pribadi. Namun sangkaan mereka tentang sosok Tuan Muda itu ternyata jauh di luar dugaan mereka. Para tokoh itu benar-benar terkejut saat melihat Pak Doni yang mereka tahu pimpinan tim yang dikirim ke situ oleh bos besar. Justru membungkuk hormat di depan pemuda yang mereka kenal. Selamat siang Tuan Muda, kata Pak Doni pada Fajar. Iya Pak, tapi kedepannya tak usah seperti itu lagi ya Pak. Saya risih Pak, kata Fajar yang merasa kikuk karena kejadian barusan jelas dilihat oleh para ketua kampung di beberapa desa di sekitar kampungnya. Mendengar perkataan Fajar itu membuat Pak Doni jadi tersenyum. Dia melihat Tuan Muda ini mirip sekali dengan sikap papanya dulu. Dirinya lah yang selalu mengawal papanya dan tahu jelas seperti apa sikap papanya Fajar ini. Dan kali ini dia bisa melihat Fajar ini benar-benar mirip dengan bos besar waktu muda. Fajar pun segera mengajak Anissa untuk masuk ke rumahnya agar tak banyak menarik perhatian warga kampung. Fajar khawatir dan takut lebih banyak orang yang tahu identitasnya. Saat di depan pintu rumah yang sudah berdiri Pak Bayu dan beberapa tokoh masyarakat dari desa lain. Fajar menyalami dan mencium tangan semuanya. Hal ini jelas membuat kikuk para tetua kampung. Bagaimana orang yang disebut Tuan Muda dan begitu dihargai oleh mereka kini justru malah mencium tangan mereka. Bahkan ada beberapa yang sangat sungkan dan menarik tangannya saat mau dicium Fajar. Bukankah ini nak Fajar Pak? Tanya salah seorang tetua kampung sebelah yang mengenali wajah Fajar. Pak Bayu pun tersenyum. Ayo masuk dulu. Kita bicara di dalam saja. Kata Pak Bayu mengajak semuanya masuk. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan Fajar lakukan setelah identitasnya diketahui tokoh kampung di beberapa desa di dekat kampungnya? Dan bagaimana keadaan di pondok yang meninggalkan Mary dan Paulina juga Tika yang jelas-jelas ingin bertemu Fajar? Tapi justru Fajar tak ada di pondok saat ini. Menarik untuk diketahui kelanjutan ceritanya. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan cerita update-nya. Like, komen, dan share juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.